assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua halo teman-temanku sahabatku dimanapun kalian berada terima kasih masih setia di channel sang peramal dan selamat datang teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya agar tidak ketinggalan info terbaru jodoh kamu selanjutnya terima kasih pada kesempatan kali ini saya akan membacakan ratingan untuk teman-teman yang memiliki jodoh Cleo di hari Minggu tanggal 9 April tahun 2023 nah seperti apa sih ratingan untuk teman-teman yang memiliki jodoh Cleo di hari Minggu tanggal 9 April tahun 2023 ini namun sebelum lanjut disini saya menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata anggaplah setiap ratingan yang bersifat positif sebagai doa bagi kita semua dan anggaplah setiap ratingan yang bersifat negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita dan itu saya kembalikan semua pada Tuhan sama pencipta dan pada diri kamu masing-masing Oke lanjut ke pokok pembahasannya teman-teman tradingan jodoh Cleo di hari Minggu tanggal 9 April tahun 2023 simak videonya sampai akhir agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kita akan bahas lengkap semuanya disini teman-teman mulai dari peruntungan keuangan hingga percintaan kamu lalu energi semesta apa saja yang akan disampaikan melalui kartu saya ini dan kita akan membukanya satu persatu dan untuk teman-teman yang memiliki jodoh Cleo mungkin saja energi ini resonate ya atau mungkin energi ini bolak-balik dari apa yang kamu alami bisa saja energi ini tertuju terhadap diri kamu teman-teman atau mungkin juga energi ini tertuju terhadap orang-orang di sekitar kamu dan kita kita akan membuka kartu ini terlebih dahulu teman-teman baik untuk teman-teman yang memiliki jodoh Cleo pada kartu pertama disini ada kartu the full ya teman-teman pada kartu pertama ini teman-teman kartu yang saya pegang ini disini ada kartu the full tepatnya di minggu kedua bulan April tahun 2023 ini pada kartu ini kartu yang saya pegang ini sepertinya menjelaskan akan suatu situasi sepertinya menjelaskan akan suatu kondisi di dalam posisi kehidupan teman-teman Leo yang dimana saya melihat segala sesuatunya akan berawal pada semula yang artinya memang disini ada sesuatu kehidupan yang baru yang sedang dan akan kamu jalani teman-teman ada sesuatu tujuan besar lah yang menurut saya sedang ingin kamu capai ada target-target yang harus kamu kejar di bulan April tahun 2023 ini ya mungkin target-target itu bisa jadi terkait dengan perihal pekerjaan dan juga usaha kamu atau mungkin juga di dalam kehidupan asmara kamu teman-teman kemudian pada kartu yang kedua pada kartu yang kedua disini ada kartu five of swat teman-teman atau lima pedang pada kartu ini kartu yang saya pegang ini sepertinya menunjukkan dan menjelaskan akan suatu situasi dan kondisi terutama di dalam perihal pekerjaan dan juga usaha teman-teman Leo di bulan April tahun 2023 ini ada hal-hal yang selalu membuat kamu risau dan ada hal-hal yang selalu membuat tidak nyaman akan situasi dan kondisi yang mungkin saat ini kamu jalani di dalam pekerjaan kamu dan di dalam usaha kamu teman-teman ya mungkin di dalam posisi pekerjaan dan juga usaha kamu ada beberapa masalah-masalah dan ada beberapa orang-orang yang mungkin saja membuat dan menimbulkan suatu permasalahan-permasalahan di dalam posisi kehidupan kamu teman-teman sehingga sepertinya kamu selalu terusik dengan hal-hal tersebut ya mungkin untuk teman-teman Leo di dalam menghadapi orang-orang yang selalu membuat dan menimbulkan suatu permasalahan-permasalahan di dalam posisi kehidupan kamu saya rasa kamu harus bisa untuk mengontrol mengontrol diri teman-teman mengontrol diri dengan sebaik-baik mungkin dan filter diri kamu dari hal-hal yang sangat mungkin membuat kamu memiliki suatu permasalahan-permasalahan baru tetap fokus pada tujuan awal yang ingin kamu capai teman-teman jika kamu ingin sukses dalam usaha maka kejarlah jangan menunggu yang belum pasti kapan akan datang teman-teman karena kesuksesan itu ada jika kamu berusaha dan jangan pernah menyerah dengan berbagai alasan yang klasik semua orang memiliki permasalahan permasalahan masing-masing disini kuncinya adalah pada diri kamu sendiri teman-teman sukses suksesmu ada di tangan kamu kemudian di poin selanjutnya terkait dengan perihal finansial ekonomi teman-teman leo di bulan april tahun 2023 ini pada kartu ketiga teman-teman disini ada kartu knight of sword teman-teman ya pada kartu ini kartu yang saya pegang ini sepertinya menjelaskan akan suatu situasi sepertinya menjelaskan akan suatu kondisi di dalam posisi kehidupan kamu di dalam perihal finansial ekonomi tentunya ada hal-hal yang ada hal-hal disini yang sepertinya harus kamu hadapi dengan serius teman-teman ada hal-hal kritis yang membuat kamu mau tidak mau harus teman-teman leo selesaikan ya mungkin di dalam posisi finansial ekonomi yang saat ini kamu hadapi ada beberapa kebutuhan-kebutuhan khusus yang sifatnya membutuhkan biaya-biaya yang tidak sedikit ya teman-teman yang artinya kamu disini memiliki suatu tanggung jawab yang lebih besar di saat pemasukan kamu lebih sedikit daripada pengeluaran yang terjadi teman-teman di dalam posisi kehidupan kamu akan tetapi kabar baiknya disini adalah selalu saja ada jalan selalu saja ada rezeki-rezeki yang datangnya tidak kamu duga teman-teman kemudian pada kartu yang keempat pada kartu yang keempat disini ada kartu fake of pentacle teman-teman pada kartu ini kartu yang saya pegang ini sepertinya menunjukkan dan menjelaskan akan suatu situasi dan kondisi yang saat ini terjadi di dalam posisi kehidupan teman-teman leo ya mungkin di dalam posisi kehidupan finansial ekonomi kamu ada hal-hal yang bisa saya katakan luar biasa artinya begini teman-teman rezeki yang luar biasa disini adalah hal-hal yang memang pantas untuk kamu dapatkan karena mungkin dengan kerja keras yang kamu lakukan sepanjang bulan April tahun 2023 ini inilah pemicu segala hal-hal baik dan positif di dalam posisi kehidupan teman-teman leo maka saya rasa untuk teman-teman yang memiliki jodhak leo kamu harus bersyukur kamu harus selalu bersyukur dan mensyukuri dengan hal-hal baik dan hal-hal yang sangat positif yang selalu terjadi di dalam posisi kehidupan teman-teman leo di bulan April tahun 2023 ini kemudian di poin berikutnya ataupun poin terakhir terkait dengan perihal asmara teman-teman leo di bulan April tahun 2023 ini pada kartu kelima disini ada kartu five of cups teman-teman atau lima cangkir pada kartu ini kartu yang saya pegang ini sepertinya menunjukkan dan menjelaskan akan suatu situasi dan kondisi dari akhir yang tak bahagia kehilangan, kesedihan, rasa sakit, dan penyesalan artinya begini teman-teman yang jelas memang intinya disini adalah suatu bentuk permasalahan-permasalahan lah ada hal-hal yang kurang baik dan ada hal-hal yang memicu adanya hubungan yang tidak sehat lah di dalam posisi kehidupan asmara kamu saya melihat adanya suatu penyesalan yang terjadi ya mungkin karena adanya suatu keputusan-keputusan yang tidak tepat sehingga menimbulkan suatu penyesalan ataupun permasalahan-permasalahan baru ya bisa jadi pada posisi ini kamu yang menyesal atau mungkin pasangan kamu yang menyesal teman-teman dan kemudian pada kartu yang terakhir disini ada kartu justice kartu yang saya pegang ini sepertinya menjelaskan dan menunjukkan akan suatu situasi dan kondisi yang dimana ada beberapa pesan semesta yang ingin disampaikan melalui kartu saya ini teman-teman pada kartu terakhir ini sepertinya memang menjelaskan bahwa segala sesuatu hal yang sudah terjadi di dalam posisi kehidupan asmara teman-teman Leo di bulan April tahun 2023 ini jadikanlah suatu pelajaran yang sangat baik jadikanlah pelajaran yang sangat berharga selalu ada hikmah dari setiap permasalahan-permasalahan yang ada teman-teman dan yang paling terpenting sekarang adalah berfokuslah untuk memperbaiki diri dan mulai mencoba hidup yang lebih baik dan positif agar banyak hal-hal yang lebih baik dan hal-hal yang lebih positif yang bisa terjadi di dalam posisi kehidupan teman-teman Leo di bulan April tahun 2023 ini maka saya rasa untuk teman-teman yang memiliki jodhia Leo apapun permasalahan-permasalahan yang selalu kamu hadapi di dalam posisi kehidupan kamu baik di dalam posisi pekerjaan kamu di dalam posisi usaha kamu finansial bahkan di dalam posisi kehidupan asmara kamu saya rasa teman-teman Leo harus selalu bersyukur dan mensyukuri dengan hal-hal tersebut yang dimana jika teman-teman bisa mensyukuri hal-hal tersebut maka kebaikan-kebaikan akan selalu datang di dalam posisi kehidupan teman-teman Leo di bulan April tahun 2023 ini mungkin sekian dari saya salam rahayu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh